Intro Pentingnya memperlak jalinan silaturahmi antara kepolisian dan para tokoh agama atau ulama Sesuai program penggulang kapolres metode tanggerang kota, kombes pol hari kurniawan Di antaranya Polkis, Polisi Sambang Pesantren, Polisi Cinta Masjid, dan Polisi Sambang Toga, Tomas, dan Toda Atau sebut dibuktikan dengan beberapa program penggulan yang sudah dilaksanakan Salah satunya membentuk Daikam Tipmas yang dilaksanakan di Mako Posek Karawaci Dan didesmirikan langsung oleh kapolres metode tanggerang kota Dengan menyempatkan langsung sorban kepada para tokoh agama yang berada di wilayah hukum Posek Karawaci Ada pun tugas dari Daikam Tipmas diantaranya menggelar acara keagamaan Memberikan dakwah tentang kebaikan demi terciptanya keamanan dan ketetibaan di masyarakat Hal tersebut diungkapkan Khiji Abdul Muti, pimpinan Pondok Pesantren Raut Lotus Salam Setelah menggelar melalui Nabi Muhammad Salam 1440 Hijriah Sekaligus acara haul yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Raut Lotus Salam Jalan Gatuh Subroto Kilometer 3, Jatai 01 RW 02, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tanggerang Pada Minggu 9 Desember 2018 Ya ini acara tahunan ya Kita sudah biasa jadi acara tahunan itu mengadakan mauludan, sekalian haul Dan acara ini diadakan dengan apa ya marhabah Terus apa namanya baca barjansi itu udah biasa ya Itu juga sebagian barangkali daripada apa termasuk apa Daikam Tipnas itu ya Ini juga menjadikan pendidikan bagi semua barangkali Jadi kalau dakwah dengan marhabah ya Dengan mauludan barangkali termasuk dakwah yang bagaimana Yang lunak lah Kegiatan mulut Nabi Sata haul diikuti ratusan santri dan jamah dari warga sekitar Tanpa kehadir Kapol Sekarawaci Kompol Abdul Salim, Kehaji Sihabudin Ketua Daikam Tipnas Karawaci, Kehaji Bayhaki, Pimpinan Pondok Pesantren Arul Hama Ustadz Edy Suhaidi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda Menurut Kehaji Sihabudin, Ketua Daikam Tipnas Karawaci menjelaskan Kegiatan tersebut merupakan salah satu tugas Daikam Tipnas Jadi ini sekaligus bahwa kita ini udah langsung dakwah secara tidak langsung gitu ya Bahwa ini adalah udah satu apa namanya Ada kedentraman, ada kedamaian gitu ya Ada kebersamaan Makannya aja gak sendiri Apalagi tadi kita baca-bacaan itu gak sendiri Makan aja gak sendiri Jadi disinilah ada kebersamaannya Dan disinilah sekaligus kita dakwah yang secara tidak langsung Kapol Sekarawaci Kompol Abdul Salim mengungkapkan Selain bersilaturahmi Kehadiran dirinya untuk memperatari persaudaraan Dan juga meningkatkan sinergisitas dengan para ulama Alhamdulillah ya untuk kita saling bersinergi Tentunya ke depan kita bekerjasama dengan baik Apalagi ada beberapa hal yang di wilayah Karawaci ini Kalau tidak ditumpang dengan kebersamaan Yang tidak tercapai Makanya antara ulama dan umaruh Apa tadi disampaikan oleh Bapak Yai Putin Itulah atensi dari Bapak Kapol Sekarawaci Kompol Metro Tanggerang Kota Harus bercampur baur Sinergi dengan ulama-ulama Kehaji Abdul Muti dan Kehaji Sihabudin Mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian Polsek Karawaci Kompolres Metro Tanggerang Kota Yang telah hadir di acara tersebut Ya itu sangat terima kasih Barangkali kalau memang ada kunjungan dari Kapol Sekarawaci Di antara bersatunya antara umaruh dengan bersinergi Antara umaruh dengan ulama barangkali Dan sebanyak terima kasih kepada Bapak Kapol Sekarawaci Yaitu Bapak Abdul Salim Yang telah hadir di Maulu dan di pesantren Rada Salam ini Yang dipimpin oleh Kiai Abdul Muti ini Sallallahu ala muhammad Yadabhi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa sallim